Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru Ya kali ini saya bersama Pak Pak Muhtarom Oke ini Beliau ini jualan Apa ini Pak ya Atribut NU atau gimana nih? Atribut Santri? Santri NU Oke jadi ya kenapa Saya coba ngobrol berguru sama beliau Ini tentang usaha ini Ini karena saya pikir ini satu ide yang Barangkali Khususnya di Rimbu Bujang itu Belum banyak lah Dan mungkin ini bisa menjadi ide di daerah-daerah lain Bahwa ini satu ide yang saya pikir Cukup menarik ini Oke yang jelas kita coba ngobrol-ngobrol sama Pak Muhtarom Seperti apa sih usaha Atribut Santri NU ini Oke Atribut Pak sehat Pak? Alhamdulillah Udah lama Pak ini jualan ini Pak? Sudah lebih dari 10 tahun Oh iya Pak ya? Sudah 10 tahun lebih Lebih dari kecil dulu Oh Maksudnya kecil-kecil usahanya gitu? Iya dari keliling rumah ke rumah Gitu ke pintu Oh jadi tidak langsung Beli banyak di panjang ini Enggak ya? Dulu pertama kali Cuman sarung Sarung aja Sarung aja Keliling ke pintu-pintu Oke Dengan permintaan orang ada Pak kok enggak pakai Kok enggak jualan baju juga Oh gitu ya Oke Jadi ternyata udah lama Iya Tapi sekarang Fokus keliling ke acara akbar Oke Karena kalau pintu-pintu lagi Kayaknya udah inilah ya Orang udah tahu Ini acara akbar di pondok ini Ini Pak Muhtarom pasti ada Yaudah langsung ke situ aja gitu Atau mungkin datang ke rumah Kalau yang orang rimbo ya Iya Yang sebagian Oke Nah jadi ternyata Hampir semua yang saya temui itu Usahanya itu rata-rata Awalnya itu dari kecil gitu ya Kadang-kadang kita kalau usaha itu Enggak sabar ya Pengenlah hub gede aja Pak ya Ternyata dari kecil dulu Iya Semua ada perjuangan dari awal Oke Tapi dari awal itu Cukup lama enggak Pak Untuk keliling dari rumah ke rumah nih? Lumayan lama Rumayan lama? Oh tiga tahunan keliling ya? Keliling rumah ke rumah Baru setelah itu Sistemnya tempo Oh gitu Wah ini juga Salah satu bentuk usahanya Apa ya? Taktik juga nih Kita bisa menilai orang Wah itu Orangnya agak susah Nah gitu ya Bahwa berarti harus Tempo masalahnya Harus ini juga Jeli juga kita membaca Orang ini kira-kira gimana gitu ya Betul-betul Ya kebetulan teman-teman Saya pernah Jadi anak buahnya Bos Di Pasar Atas Morabungo Jualan sembaku Itu juga Mukanya nih kira-kira Gimana nih Meyakinkan apa enggak Ngerti apa enggak Itu Bisa beda ini Perlakuannya ke dia gitu Rumahnya ini juga Pak ya Oke Terus Ini Belanjanya Kemana nih Pak? Langsung dari Jawa Oh langsung dari Jawa Jadi tinggal telpon-telpon aja Atau kita Minta yang ini Yang ini gitu Oke Sekarang udah canggil ya Tinggal W.A.W.A. aja Calling-calling Kirim Mbak ya Tidak harus ke Jawa Sekarang Kalau dulu remat Kalau sekarang cepat ya Oke Ini jadi Acar-acar seperti apa nih Pak Yang Pak Mutarom Hadir jualan seperti ini Pak Acara Akbar khususnya Acara NU Oh gitu ya Kayak ini ya Pengajian-pengajian NU Fususnya di pesantren Di pesantren Mungkin ada acara Akbar Di jalur Acara Gus Miftah Oh iya Yang ini ya KIAI-KIAI Kondang Sampai Pekan Baru Pak ya Sampai Pekan Baru sudah Wow Sendirian atau ada Ada yang awani ya Sampai Pekan Baru Kemarin 5 hari Di Pekan Baru Dan ini bagus sih Kebetulan teman-teman Di sini nih Terutama unit 6 Itu Pondoknya aja Ini 1 di 1 Ada 4 Yang udah resmi nih lah Belum yang Rimbu Bucang tuh Hampir setiap unit ada Pak ya Dan itu Kalau setiap tahun Itu Pastikan Hataman Satu kali Setiap tahun Satu pondoknya Nah sini ada berapa Banyak Ini puluhan Pak ya Tapi gak semua saya masuk Oh gitu Yang kira-kira Potensinya besar aja Pak ya Ya ini kebetulan Pondok Santai Nromo Termasuk pondok yang besar Hari ini adalah Santri Baru Masuk ya Masukkan Oke Jadi memang Kan Santri itu Dari jauh-jauh teman-teman Misalnya Orang tuanya kesini Nganter Nah pulang ini Bisa bawa oleh-oleh ini nih Oke Oke jadi Ini yang saya penasaran nih Pak Pak Mutaram ini tahu jadwal-jadwal acara-acara ini Dari mana ini Lewat kawan-kawan Oh gitu ya Jadi kawan-kawan Oh disini nanti ada pengajian Gus siapa gitu ya Oke Alhamdulillah dimana-mana Ada pekan baru ada kawan juga Di IJJ juga Oh gitu ya Ini ngasih tahu Pak ya Ini insyaallah bulan maharam Bulan surah besok itu ada Gus mafik Di bukan baru Teluk kuantan Oh teluk kuantan juga Sudah ada koleng itu Wah ini Jadi sudah siap-siap ya Kalau Acara gede Pastinya bawa banyak Pak ya Insyaallah Iya iya Pak Boleh tahu gak Pak Bocorannya Kalau Segini nih Kira-kira Modalnya berapa nih Pak Kalau ini nilai harga Barang saya Insyaallah sudah ratusan juta Pak Iya ya Sudah ratusan juta Sudah ratusan juta Ya luar biasa Iya Oke Jadi ini apa aja nih Jaket Jaket NO Jaket NO Kaos Kaos NO Kopiah Sarung Sarung Beju Just go NO Oke 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 Ya jadi karena memang NO itu adalah Ormas terbesar Ormas Islam terbesar Di Indonesia Apalagi Kalau Sumatera Daerah-daerah tran Otomatis orang-orang Jawa Nah ini Banyak NO nya Ini cocok sekali Jadi Ini untuk daerah lain Yang belum ada nih Hahaha Kayaknya bisa diikuti nih Karena kemarin Waktu pertama kali Perdana di Pekan Baru Pada penasaran Ada jualan kayak gini Iya 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 Alhamdulillah Pemenatan juga lumayan Oke Ya karena kalau Misalnya kita bikin sendiri juga Kalau bijian kan mahal Pak ya Selama ini Yang saya Tanya Ada yang pakai Sakat NO Pak ini beli di mana Online Pak Online ya Oh iya Jadi sekarang masih online Oke Kalau ini kan bisa langsung milih nih Langsung Barangnya bisa dipegang Ada di depannya Kalau online itu kadang-kadang Masih ragu-ragu Kadang warnanya cerah di foto Begitu datang Kok kusang Saya tanya lah Harganya lain Ongkirnya kan mahal Iya iya Mahal di ongkir Pak ya Iya Oke 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 jadi ini pagi Nanti sampai sore Biasanya ramainya itu Pas orang pulang Pak ya Insya Allah Langsung Milih-milih Ya buat teman-teman Yang mungkin Warga Rimpu Bucanda sekitarnya Kalau mau cari Atribut Atau pakaian-pakaian Santri NO Langsung aja Di acara-acara besar Insya Allah Pak Mutarom hadir Atau kalau enggak Di rumahnya Di jalan Meranti Barat Nah hampir perbatasan Jalan 11 Oke udah di ujungnya Unit 6 nih Bukan di ujung sih Dipanggal kalau disana Oke oke Ya luar biasa ini Terima kasih Pak Ini Sedikit obrolannya Yang jelas Saya cuma pengen Menyampaikan ke teman-teman Bahwa Ada loh peluang usaha Seperti ini Dan ini menarik Omsetnya ratusan juta Teman-teman Pak Mutarom Terima kasih Dan mudah-mudahan Ya makin lancar aja nanti Ya bergoboh Oke Ya mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di dalam kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan bermanfaatuh Terima kasih telah-mudahan bermanfaat